selamat sore bun saya bunda Zoya mau nunjukkan cara membuat ginsum yang enak, sehat dan mudah banget untuk kita buat langsung kita ingat yuk bun bahan dan bumbu-bumbu yang harus kita siapkan yang pertama 500 gram daging ayam cincang atau daging ayam pilet terus kita cincang 150 gram udang cincang halus ya bun kalau bisa untuk bumbunya sendiri saya biasanya pakai 3 siung bawang putih setengah sendok teh garam setengah sendok teh merica 3 sendok teh gula dan 3 sendok teh kaldu kaldunya biasanya aku pakai kaldu jamur bun lalu pakai telur ini aku pakai satu putih itu telur bun tapi kita pakai putihnya aja ya bun sama pakai minyak kurang lebih 3 sendok minyak itu bun pakai saori saus tiram pakai minyak wijen dan juga jangan lupa pakai tepung maizena dan kita siapin 150 ml air bun air dingin ya bun langsung aja yuk bun step-stepnya cara ngolahnya kayak gimana oke next ya bun kita siapkan dulu cupernya lalu kita masukkan 500 gram ayam filet kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah saya sebutkan bun ada bawang putih ada garam kita masukkan semua bubunya ya bun merica kaldu jamur dan gula kita masukkan kecifernya semua bun kita pakai tepung maizena dua sendok kita tambah lagi ya bun ya kalau sudah semua kita masukkan lagi minyaknya kita masukkan semua bun minyaknya kita masukkan juga minyak mijennya bun sekitar satu sendok makan ya bun ya atau bisa kita tambahin lagi dua sendok makan jadinya nanti untuk cara-cara lengkapnya nanti aku tunjukin di deskripsi ya bun ya maaf ya bun ada kesalahan teknisi kita lanjut lagi sekarang kita tuang saus tiramnya bun untuk saus tiramnya untuk saus tiramnya tiga sendok ya bun ya sendok makan saus tiram lalu kita masukkan putih telur satu putih putih telur ya bun kemudian kita kasih air dingin 150 ml terang lebih segitu kalau sudah kita pupuk setelah semua bahan halus bisa kita keluarkan dulu bun seperti ini ya bun ya halusnya sudah halus seperti itu bisa langsung dipakai selanjutnya kita campur ya bun sudah nyet aja dengan ayam yang sudah digiling sama bun kita campur jadi satu bun dicampur sampai merata ya bun selanjutnya bun kita siapkan wortel yang diparut ya bun saya pakai dua buah wortel bun siapkan juga kulit ginsam bun kalau saya pakai merk ITI bun yang spring roll pastry untuk bahan selanjutnya bun ini ambil sedikit air yang dicampur sama secukupnya minyak mijen ya bun tadi saya pakai sekitar dua sampai tiga tetes terus kulit ginsam bun sama wortel yang tadi sudah saya siapkan yang sudah diparut halus nah sekarang kita mulai racik ya bun ya kita mulai bikin ginsamnya pertama kita olesin ya bun kulit ginsamnya sama air yang sudah dicampur ginsam tadi terus kita masukkan isian yang tadi sudah kita giling jadi satu bun selalu kita lipat seperti ini bun pelan-pelan aja oke setelah seperti ini kita taruh kita bisa kasih wortel di atasnya bun untuk sakaran wortelnya terserah sebanyak apa bun sesuai selera next seperti itu selanjutnya ya bun sampai seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau diisi seperti ini nanti set terakhirnya tinggal dikukus ya bun untuk isian ginsamnya itu terserah bunda-bunda sekalian sesuai selera aja tadi saya pakai kurang lebih satu sendok makan enak ya bun ini set terakhirnya kita kukus ginsamnya kita masukkan satu persatu nah seperti ini ya bun ini nanti kita kukus kurang lebih selama 20 menit oke kita tutup dulu oke kita tutup dulu ya bun tinggal dulu selama yang menang oke aku mau pakai piling mantap 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 sudah kita jawab di sini kamu sampai jumpa ya bun 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 Terima kasih.